Terbanglah kau pulang Larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang Bucam-bucam pedulang Terbanglah kau pulang Larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang Bucam-bucam pedulang Bolangpedia Bolangers, udah siap ngebolang lagi? Biar wawasan kita makin cetar, yuk kita simak dulu Bolangpedia Ya muter-muter, gak melulu bikin pusing lho Bolangers Banyak warisan dan kreasi masyarakat kita memudahkan pekerjaannya Dengan memanfaatkan benda-benda memutar Mulai dari alat untuk memasak Alat tumbuk, sampai alat hiburan dan pemucir hama Yuk cek hidup Ayam Panggang Goes Goes gak melulu bikin sehat lho Bolangers Goes hasil kreasi si Bolang Desa Gembiang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini Justru bikin perut kenyang Bagi yang doyan makanan bakar-bakaran, bisa banget nih dicoba di rumah Olahraga dahulu, lalu kenyang kemudian Gak perlu repot-repot ngebolak balik Dengan cara digenjot seperti ini, panggangan akan terus berputar Sehingga ayam bakarnya matang merata Keren kan? Sekali mendayung, dua tiga pulau terlewati Badan sehat, setelah itu ayam bakar lezat siap tersaji Kincir penghasil tepung Dari Pemalang, kita bergeser ke Solok, Sumatera Barat Yang ini lebih hebat lagi Bolangers Gak pakai goes dan mengeluarkan keringat mengangkat alu Karena masyarakat Sumatera Barat dari dulu punya lasuang atau lesung Yaitu alat tumbuk tenaga kincir air Cukup bawa beras yang sudah direndam, lalu singgupan di tempat penumbukan Beberapa saat kemudian, beras akan halus dan siap diayak menjadi tepung Hebatnya lagi, tepung yang dihasilkan lebih halus dan tidak panas dibanding menumbuk menggunakan mesin Sehingga ketika diolah menjadi kue, tepung akan mengembang sempurna Balok-balok kayu ini bergerak secara terus menerus Seiring putaran kincir yang digerakkan oleh tenaga air Hemat waktu dan tenaga Sambil menunggu tepung jadi, kita bisa mengerjakan aktivitas lain Sementara kincir akan terus bekerja sendiri Kolontong putar Setelah membahas tepung, sekarang lanjut membuat yang enak-enak nih Bolangers Bolangers tau kue kolontong Seperti ini nih bentuknya Salah satu kue tradisional dari Tanah Sunda ini teksturnya renyah Dan berongga mirip kue opah Biasanya kolontong dimasak menggunakan pasir yang dipanaskan Nah Bolangers, di kampung Cibu, Kabupaten Subang Jawa Barat Kue lonjong panjang ini dimasak menggunakan alat putar Cara kerjanya hampir sama dengan menggunakan pasir Yaitu memanfaatkan panas sehingga kolontong dapat mengembang Kelebihannya dengan alat putar seperti ini Kolontong akan terbebas dari bulir-bulir pasir Sehingga lebih bersih dan gak khawatir ada pasir yang menempel Selain itu, gak perlu repot-repot juga mengaduk pasir untuk membolak balik kuenya Cara seperti ini cukup dengan diputar dan kolontong akan matang dengan sendirinya Keren kan? Kolecer Raksasa Masih dari desa Cibulu, Kabupaten Subang Jawa Barat nih Bolangers Kalau negara Belanda punya kincir raksasa Orang Sunda juga punya kincir yang gak kalah cetar nih Namanya kolecer Selain bentuknya yang gede banget Kolecer juga bisa menghasilkan suara besar yang bikin bergetar Di Belanda, kincir angin pada awalnya difungsikan untuk menarik air Orang Sunda dahulu kala membuat kolecer Selain untuk hiburan mengisi waktu luang Juga untuk mengusir hama di ladang dan pesawahan Suara yang dihasilkan kolecer Membuat hama burung dan babi hutan Lari kucar kacir ketakutan Seiring perkembangan zaman Sekarang kolecer juga punya fungsi lain bolangers Di sini kolecer tidak lagi difungsikan untuk mengusir hama dan hiburan Tapi sengaja dipasang berbaris Untuk menarik minat wisatawan berkunjung Tuh coba hitung ada berapa kolecernya Satu, dua, tiga, sepuluh, dua puluh Ada lebih dari lima puluh kolecer bolangers Kolecer-kolecer di sini panjangnya sekitar 7 meter sampai 8 meter Karena kolecernya besar Jadi tiang yang dipakai juga harus kokoh dan awet Maka sengaja dipasang beberapa batang pohon bambu Yang diikat menjadi satu Siang-siang makan lemang Lemang matang rasanya manis Semangat terus biar menang Balap sampan sampai ke akhir garis Hai teman Ini cerita kami anak pesisir sekotong lombok berat Pulang sekolah kami sering bermain di sini Namanya Geli Cerny Perairan di Teluk Belok ini punya pantai yang senang Dengan air yang sangat jerny Duh, ngomongin air jadi pengen nyebur nih Nah, ini ide bagus Capek berdayung sampan sekarang saatnya menyegar kepedan Sudah siap? Juhuuu Segar banget Perairan Geli Kedis berjarak kurang lebih 500 meter dari kampung kami Tapi lihat dong Airnya jerny Kami menjaganya dengan tidak membuang sampah ke laut Juga tidak mengambil hasil laut secara berlebihan Ini nih buktinya Baru sebentar menyelam Kami sudah dapat ribang Orang lombok menyebutnya bentun Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau seke? Oh, kebelet Ya, kebelet mau ketia Baru nyelam nih Tidak grupu kemarin Masa grupu kemain Tidak pelet Ya, satu kebelet Lagu kode nih Lagu doda Ambil balik Tidak apa? Ini baru Ada banyak jenis bantun Kalau yang ini bantun beras Berukuran sedang Dan berwarna terang Sejak lama Bantun sudah menjadi hasil laut yang bernilai tinggi Tak heran banyak nelayan yang memburunya Apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini Banyak sekali bantun yang bisa ditangkap Sejak lama Orang lombok pandai mengolah bantun Menjadi makanan lezat Biasanya Dijadikan sayur Dan ditumis Tapi sejak tahun 2000 Beberapa warga mencoba inovasi Dan kreasi baru Membuat kerupuk bantun Atau kerupuk teripang Begini cara membuatnya Rebus teripang dengan kapur siri Tujuannya supaya lebih mudah dibersihkan Aduk terus Sampai kira-kira 30 menit ya Sebelum dikeringkan Teripang harus dibersihkan dulu Terutama pada bagian kulit Dan isi perutnya Bibiku bilang Cara mengolah kerupuk teripang ini Terlalu dapat dari nelayan pendatang Jawa Madura Awalnya Teripang hanya dikeringkan Untuk menjaga kualitasnya Terjaga lebih lama Uniknya Selain lebih awet Teripang kering ternyata Punya nilai yang lebih tinggi Pada musim kemarau seperti sekarang Teripang kering Bisa dijual antara 300 Sampai 400 ribu Per pilonya Nah Kalau yang ini Teripang keringnya sudah siap digoreng Kami orang lombok Biasa menikmati kerupuk teripang Dengan pelucing kangkung Makanan kesukaanku ini Enak banget Tak heran kalau banyak yang bilang Belum kelombok Kalau belum makan pelucing kangkung Hahaha Bahannya aneka sayur Seperti kacang Toge Dan tentu saja kangkung Satu lagi yang tidak boleh ketinggalan adalah Sambal pelucing Bibiku paling jago Bikin sambal pelucing Aduh Belum apa-apa Air liurku Rasanya mau tumpah Hahaha Sama seperti menggoreng kerupuk Setelah minyak panas Kerupuk teripang dimasukkan Sampai mengembang Dan metang Sekilas bentuknya mirip dengan kerupuk kulis Sekilas bentuknya mirip dengan kerupuk kulis Terima kasih Selamat makan Selamat makan Enak Bedanya dengan kerupuk kulit Kerupuk teripang rasanya lebih asin Dan lebih padat dibanding kerupuk kulit Kalau soal gurinya Sama-sama gurisi Hahaha Yuklah tambah lagi Jangan malu-malu Hihihi Teman kami anak-anak pesisir sekotong Yang tinggal di desa sekotong barat Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat Kampungku Berbatasan langsung Dengan perairan pantai tuluk belu Ayo cepat Kita harus bergegas Perkenalkan tuak kamar Tuak istilah kami Untuk memanggil paman Orang kampungku mengenal tuak kamar Sebagai seorang tukang pindah bata Atau tukang pembuat batu bata Batu bata dibuat dari tanah malih Atau tanah lempung yang lembut Itu sebabnya sebelum dicetak Tanah terlebih dulu diadun dengan air Dan dibiarkan selama satu malam Adonan tanah bisa mulai dicetak Kalau sudah bertekstur lembut dan pekat Pastikan tidak ada lagi kerikil Atau kotoran yang bisa membuat batu bata mudah retak Saat sudah kering Satu hari setelah dijemur Batu bata bisa dipersik atau dikerik Tujuannya agar bagian bawah batu bata menjadi rata Caranya gampang banget Persik bisa menggunakan kulit gerang Pisau atau benda tajam lainnya Tiapun terlihat sederhana kami harus berhati-hati Karena batu bata yang belum dibakar Sangat mudah retak dan patah Biasanya batu bata akan dibakar jika sudah terkumpul banyak Tidak terserhana Tidak terserhan Terserhan Tidak terserhan Tidak terserhan Terserhan Tidak dikong teman di rumah jangan tiru sifat ceroboh kawanku ini ya selain menjadi bahan bangunan rumah batu-bata juga sering digunakan untuk membuat jangkeh atau jangkeh ini uniknya kami orang lombok biasa membuat alat memasak ini di luar rumah alasannya untuk menjaga atap rumah dari jelaga atau koseng selain itu pada acara tertentu memasak di luar rumah dirasa lebih luasa selain batu-bata membuat jangkeh juga memerlukan tanam alit fungsi tanam alit sampai sama dengan cemen yaitu untuk merapikan sekaligus membuat susunan batu-bata menjadi lebih rekat dan kuat nah beres dah setelah kering jangkeh buatan kami bisa digunakan untuk memasak wah bibiku pasti seneng banget hap 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 kami lagi semangat banget nih temen hahaha iya kami sedang menuju pohon buah mile di atas bukit gedaru kami menyebutnya buah mile teman di rumah mungkin mengenalnya dengan istilah buah berenuk berbeda dengan buah jeruk bali atau buah mangga buah mile punya rasa yang sangat pahit meski begitu buah berukuran jumbo ini punya banyak manfaat kau kami sengaja pilih buah yang sudah tua cirinya berwarna sedikit kuning nah ini dia kita makri Sudah cukup ya Yuk cepat kita bawa ketua Ini Tua Jen Paman Puli ini pandai sekali bikin kerajinan dari buah bile Beruntung Tua punya buah bile yang sudah kering Jadi tidak perlu menunggu lama untuk bisa belajar membuat tes buah bile Saatnya berbagi tugas Bersama Adik aku membantu Paman untuk menyiapkan buah bile kering Buah kami potong menjadi dua yaitu badan dan tutupnya Kalau Sandi dan Ariel sedang milik Yaitu membuat tali dari bahan kulit batang pisang kering Dengan dipilit tali batang pisang lebih rapi dan kuat Terakhir kami akan memasukkan tali ke lubang yang mengelekan kedua bagian buah bile Jangan lupa tali disimpul agar tutup dan tas buah bile tetap terikat rapi Wih keren kan Teman di rumah juga bisa membuatnya di rumah kok Selamat mencoba Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!